Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kembar Teknika Disini kami adalah produsen pulat bermaga atau marine pulat Kita memiliki perusahaan manufaktur yang bergerak di beberapa divisi Dari divisi peleburan logamnya, dari divisi assembling, dari divisi molding matras Dan divisi finishing, ada green doing, painting dan lain-lain Ada beberapa workshop dan itu berdiri sendiri karena untuk memberikan kualitas yang sesuai kepuasan pelanggan Disini proyek saat ini yang kami kerjakan adalah pulat bermaga khususnya stick horn Sebelum kita membahas stick horn yang dipesan dari salah satu pelanggan kita di Surabaya Kita memproduksi bulat bermaga ada banyak tipe Sebenarnya ada puluhan tipe bulat bermaga Tapi yang paling laris ada sekitar 4 atau 5 jenis tipe bulat bermaga Ada yang pertama adalah curve atau CV Yang kedua ada yang CVS Yang ketiga ada modelnya yang ini stick horn yang kita kerjakan Yang keempat ada modelnya bit bulat Itu bentuknya kalau bit ini lumayan paling laris Ini bentuknya seperti huruf I atau seperti jamur Jadi kalau dilihat di dermaga yang relatif tidak besar Itu biasanya pakai yang model ini atau bit bulat Ini karena modelnya kepalanya rata bulat Tidak condong ke samping atau miring ke samping Karena anginnya atau gelombang lautnya cenderung lebih stabil Misalnya di perairan selatannya NTT Kayak labuan baju dan lain-lain Dan kapal yang cenderung tidak terlalu besar Biasanya di dermaga-dermaga medium low Atau yang sedang sama yang kecil Tapi kalau dermaga yang besar Biasanya menggunakan model curve Yang modelnya seperti condong ke samping Nanti kita lihat ke desain-desain kita Tapi proyek yang saat ini kita dapatkan adalah stick horn Bentuknya seperti bulat yang E Cuman sampingnya ada tanduknya Tanduknya dua kanan kiri Itu yang baru kita kerjakan dengan kapasitas 30 ton Jadi dari pelanggan pun Kalau di luar produk general Atau general produk pada umumnya Itu kita bisa membuat secara custom Jadi sesuai permintaan pelanggan Berapa ton Bentuknya seperti apa Kita bisa membuatnya Karena kita dari Seperti tadi yang kita sebutkan Kita ada workshop untuk pembuatan pola Bahkan kita ada beberapa CNC Kita mempunyai mesin 5 CNC Dari router 2,5D sampai Router yang rotary Bisa 3 dimensi Ada yang 3D printing Ada laser cutting Ada CNC plasma Banyak kita mempunyai beberapa CNC Tapi pengerjaan sebelum ke arah produksi Sebelumnya kita mendesain dulu Nah ini desain yang kita hasilkan Dari permintaan pelanggan Bisa di cek di komputer Ini adalah model Stick horn Bentuknya seperti ini Nah ini tampak samping Nah ini tampak Nah ini atas sini Atas sini Nah ini adalah lubang untuk casting Konkret Jadi car betonnya masuk di Dari atas sini Untuk mengisi dalemannya Bullard ini Ini adalah stick horn Yang kita dapat pesanan Dengan kapasitas 30 ton Untuk dermaga Tipe medium Ke bawah Apa Dermaga kecil Menengah Coba ini ada lagi Tipe satunya Nah ini adalah model Bitbullard Modelnya seperti I Ini Kapasitas 35 ton Ini modelnya Jadi ini seperti huruf I Jadi seperti jamur Jadi kepalanya ini Merata Tidak condong ke sebelah Kalau ke condong Terus ini ada Satu dua Tiga empat Lima enam Ada enam Angkur Ini biasanya memang Lebih kuat Kalau model seperti ini Dan ini diletakkan Di pelabuhan-pelabuhan Yang tidak Mempunyai Intensitas gelombang Dan angin yang relatif tinggi Ini biasanya yang Lebih tenang Karena talinya Apa Pengikat talinya Atau ujungnya kepala ini Lebih Lebih kecil Tapi kalau T-bullar Dan curve itu lebih gede Ini di dermaga Yang medium lah Di atasnya stick tadi Karena stick tadi Biasanya kecil Ini ada T-bullar Atau GVS Ini seperti ini Bentuknya seperti huruf T Nah ini Ini kepalanya Seperti huruf Bentuknya huruf T Nah ini tampak atas Bisa Nah ini Ini Seperti huruf T Yang kebalik Ini kalau dicoba di rotate Nah ini Seperti huruf T Yang dilihat Ini GPS Tiba GPS Hanya untuk Tiga Angkur Karena ini Kekuatannya mungkin Kecil Sekitar Minimal Sepuluh ton Ada kita Mengerjakan Dari Sepuluh ton Sampai dua ratus ton Tapi rata-rata Yang paling lari Sepuluh ton Dua puluh lima ton Tiga puluh lima ton Lima puluh ton Tujuh puluh lima ton Bekan seratus ton Terus Ini kita menggunakan Solidwork Dan disini Kita baru ada Kerjaan juga Yang tipe Curve Ini Tiga puluh lima ton Nah ini Ini tipe Curve Ini dengan Tulangan di bawah Permintaan pelanggang Lebih kuat Jadi ada Pengaku-pengakunya Nah ini Disini ada Pengaku-pengaku Yang lebih gede Karena ini Untuk menahan Goyangan Lebih kuat lagi Jadi Kalau Anda mempunyai Desain-desain yang khusus Kita bisa Menerjemahkan Ke dalam produk Jadi setelah Program ini selesai Kita kerjakan Dengan Mold Ada yang sistemnya Manual Ada pakai CNC Itu tergantung Pekerjaan yang dibutuhkan Tingkat kepresisian Dan lain-lain Ini kita menggunakan Angkur jumlahnya Satu Dua Tiga Empat Lima enam Ada enam Titik angkur Angkurnya dari Galvanis Ini terus Di tengah ini Ada lubang Untuk pengisian Konkret Betonnya Apa Casting Konkret Bisa biar Untuk mecor Beton Coba tampak bawah Ini tebal juga Yang dipesan Dari pelanggan ini Memang yang super Jadi memang Ketebalannya Lebih daripada Rata-rata Di dalamnya juga Berungga Karena ini Di dalamnya Diisi Beton Jadi Rijid Biasanya yang Bulat-bulat Dermaga yang besar Menggunakan Tipe ini Ini bisa sampai 200 ton Kita Materialnya Ada berbagai macam Grid Dari FC25 Sampai FC Sampai FC D55 Jadi itu tergantung Pelanggan Budgetingnya Dan Permintaannya Kita dari Tim Futake Bisa Menerjemahkan Kedalam Bentuk produk Dari permintaan Pelanggan Biar Desain yang Diharapkan Dan diproduksi Sesuai dengan Kebutuhan Di lapangan Berikutnya Kita akan Mereview Untuk produk-produk Yang sudah kita Buat Jadi Dan Setelah Lolos BC Dan sebelum Delivery Mari kita Lihat Di depan Ini adalah Beberapa Produk kami Yang Yang Sudah Selesai Diproduksi Setelah Desain dari Permintaan Pelanggan Kita terjemahkan Kedalam Produk Dan ini Adalah Produk Stinkhorn Dengan Kapasitas 30 ton Dengan Material Yang kita Sudah Sesuaikan Dengan Kekuatan Yang dibutuhkan Ini bisa Dilihat Lebih Dekat Produk Ini Kenapa Namanya Stinkhorn Ini Bentuknya Seperti Stink Dan Horn Itu Tanduk Disini Ada Dua Tanduk Terus Angkurnya Atau Denabolt Ada Lima Titik Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Sesuai Untuk Kebutuhan 30 ton Dan Angkurnya Pun Besar Dan Dilapisi Dengan Lapis Galvanis Ini Pun Sangat Tebal Daging Yang Kita Gunakan Ini Sangat Tebal Sekali Karena Kita Menyesuaikan Pelanggan Mau Tipis Atau Tebal Kita Bisa Menyesuaikan Pelanggan Terus Ini Juga Super Tebal Karena Ini Malah Intinya Karena Tegangan Disini Itu Paling Berat Justru Di Leher Ini Karena Biasanya Yang Putus Kalau Enggak Kuat Biasanya Disini Titik Ultimate Biasanya Disini Ini Sudah Jadi Sudah Lolos Quality Control Dan Selanjutnya Akan Kita Kirim Kita Pakai Pickup Pesanannya Jumlahnya Adalah 7 Dan Ini Setelah Kita Review Barang Naik Kemudian Bisa Delivery Untuk Semua Yang Tertarik Dengan Produksi Kami Bisa Cek Di Akun Kami Di Youtube Kami Di Web Kami Di Disini Juga Ada Di Balon Ini Ada Beberapa Video Video Sebelumnya Yang Kita Buat Baik Di Dermaga Maupun Proses Pengerjaannya Terima kasih Dari kami Mohon Maaf Apabila Ada Salah Tutur Kata Kami Tunggu Untuk Pesanan Bapak Ibu Dan Semuanya Dengan Produk Yang Customize Maka Barang Yang Didapatkan Akan Lebih Efisien Dan Optimal Terima Kasih Kami Dari Kembar Teknik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Dari J Dari 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 Terima kasih telah menonton!